Sirajudin Mahmud asik memadukasih dengan Saskia Kotik, mantan istrinya justru semprot warganet. Sirajudin Mahmud asik memadukasih dengan Saskia Kotik, mantan istrinya justru semprot warganet. Saskia Kotik baru-baru ini memang sedang dikabarkan dekat dengan seorang lelaki, namun pemilik lagu Koyang Itik ini belum memberikan sebuah klarifikasi terkait berita tersebut. Sampai pada akhirnya, Saskia Kotik mengumumkan calinan asmaranya dengan seorang pengusaha ganteng bernama Sirajudin Mahmud Sabang. Bukan sembarangan, Sirajudin Mahmud ternyata merupakan mantan suami dari artis FD terkenal Imel Putri Cahyati. Dari pernikahannya sebelumnya, pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut dikaruniai seorang putri. Hubungan Saskia Kotik dan Sirajudin Mahmud sendiri terungkap lewat ungan Instagram sang pendengdut Saskia Kotik pada Selasa 17 Maret 2020 lalu. Pelantun satu jam saja itu memamerkan potretnya saat merayakan ulang tahun sang pujaan hati lewat sebuah pesta kejutan. Tak lupa, Saskia Kotik juga menyertakan pesan berisi ucapan selamat ulang tahun untuk sang kekasih. Sayangnya kebahagiaan serupa justru tak dirasakan oleh mantan istri Sirajudin Mahmud Imel Putri Cahyati. Berbanding terbalik dengan Saskia Kotik yang tengah berbunga-bunga, Imel Putri Cahyati baru-baru ini justru kepergok beradu pendapat dengan seorang netizen. Wanita yang pernah digadang-gadang sebagai ratu FTV tersebut, sampai memberikan jawaban menohok ketika disindir sakit hati. Ini bermula dari postingannya saat membuat video TikTok. Imel Putri Cahyati disebut menyindir mantan suaminya yang berasal dari Kalimantan. Kini Imel Putri kembali dinyinyir lantaran mengugah sebuah video bertema Jumat Barokah di laman Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Imel terlihat sangat cantik mengenakan atasan putih bunga-bunga berpadu, cilbab simpel berwarna muka lengkap dengan riasan node. Ibunda Akila Ramadhania Sirajudin itu menyertakan captionnya. Ia berdoa agar semua orang terhindar dari segala macam penyakit termasuk penyakit hati. Imel Putri Cahyati pun berharap agar musibah yang tengah melanda tanah air segera berakhir, agar semua orang bisa beraktifitas seperti biasa tanpa takut terserang virus corona. Rupanya kalimat penyakit hati yang dituliskan Imel Putri membuat netizen berpikir, karena ada yang beranggapan ungkapan tersebut untuk menyindir seseorang. Tak tinggal diam, Imel Putri pun sontak membalas komentar dari netizen tersebut dengan sebuah jawaban menohok. Imel memperingatkan kepada netizen tersebut untuk lebih banyak belajar dalam memahami kalimat. Lantaran, ia berpikir bahwa komentar yang dilontarkan oleh netizen itu bisa saja menggiring opini. Itulah berita yang datang dari Saskia Kotik dan Sirajudin Mahmud.